Tim Kuasa Hukum dan Birokrasi Universitas Batanghari akhirnya angkat bicara mengenai laporan Yayasan Pendidikan Jambi terkait dengan dugaan penyelewengan jabatan dan pengelapan yang dilakukan para jajaran Rektor Unbari Ketua Tim Kuasa Hukum Unbari Firman Wijaya mengatakan pihaknya siap untuk menghadapi laporan pihak yayasan terkait dugaan penyelewengan jabatan, pengelapan dan juga pencucian uang Namun dirinya menilai bahwa permasalahan ini sebaiknya diselesaikan dengan mediasi atau tidak perlu sampai ke jalur hukum Ia mengatakan sebelumnya sudah ada upaya mediasi antara kedua belah pihak dimana saat itu dari pihak Kamelia memberikan beberapa persyaratan yang salah satunya meminta dirinya untuk dijadikan PLT Rektor sekaligus meminta Senat Unbari untuk menyetujui hal tersebut Firman menyampaikan pergerakan pihak ketua yayasan yang melakukan pelaporan ke Polda Jambi namun tidak didukung oleh dokumen bukti maka potensi biasnya tinggi Berdasarkan sejarah pendirian Firman mengatakan pendiri utama Unbari adalah unsur pemerintah Provinsi Jambi sesuai dengan Akta Pendirian No. 9 tanggal 12 Mei 1977 Maka persoalan tersebut bisa diselesaikan melalui pendiri Menurutnya dualisme kepemimpinan terjadi karena adanya perbedaan tafsir soal akta pendirian Maka dari itu Firman menilai pendiri perlu mengambil langkah dalam menyelesaikan persoalan yang terjadi Ia menambahkan langkah nyata yang harus diambil adalah melaksanakan rapat pendiri yayasan lama dengan agendam melihat dokumen-dokumen yang ada terkait dengan Akta No. 17 tahun 2010 Walaupun ada penyesuaian terhadap Undang-Undang Yayasan yang mengharuskan pembentukan yayasan baru dan menghapuskan pendiri yayasan lama Tidak kemudian bisa melakukan rekayasa terhadap aset karena hal tersebut akan menimbulkan masalah tersendiri Dan juga menimbulkan juga karakteritas akademika Dia tidak mau mendapat label tempat atau kamis yang bermasalah Nah ini yang tentu menjadi penyadaran Bahwa tadi dia tidak mengatakan ada aspek hukum Ya memang ini negara hukum ya tentu harus diadakan Tapi kami percaya Pak Kapakoda, unsur polusian dan unsur penegak hukum lainnya Ketika berkaitan dengan masalah pendidikan Beliau-beliau masih sangat paham bagaimana dunia pendidikan itu Apalagi yayasan yang menyangkut dunia pendidikan Tetapi tadi saya sampaikan Mudah-mudahan lebih mengedepankan Semangat untuk atau apa namanya Spirit untuk menjaga nama besar Unbari Sementara itu kuasa hukum Unbari lainnya Ahmad Julfikar Menyatakan bahwa tidak ada hubungan antara Yayasan Pendidikan Jambi tahun 1977 Dengan Yayasan Pendidikan Jambi tahun 2010 Sebagaimana yang diklaim oleh anak-anak dari Almarhum Hashib Kalimudin Syam Aset milik Yayasan Lama tidak bisa dipindahkan ke Yayasan Baru Karena harus melihat aturannya dari ADART Pada Akta Pendirian Yayasan Pendidikan Jambi tahun 1977 Aset Yayasan Lama tidak bisa dipindahkan ke Yayasan Baru Sekalipun pendiri Yayasan Baru tersebut merupakan pendiri Yayasan Lama Dalam hal ini ia menyarankan melakukan pembedahan terhadap ADART Pendirian Yayasan Pendidikan Jambi yang disahkan oleh notaris Bedah SK pembentukan Dewan Pembina, Pengawas, dan Pengurus Siapa mitra usaha Yayasan dan apa saja sektor usaha Yayasan Kita kembalikanlah sedangkan kita semangatnya Bagaimana kalau ini tidak ada titik temu Berarti semangatnya harus kembalikan ini Siapa Yayasan yang mengelola Pembari Nah secara hukumnya tadi sudah jelaskan Kita minta kesini adalah pemerintah daerah yang punya peran Untuk menarik persoalan ini Di Masa Jaya, Cek TV, Pelaporka Terima kasih telah menonton